Pemirsa Ditjen Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan operasi penindakan tambang ilegal di Tahura, Bukit Soeharto, lokasi Ibu Kota Negara, Nusantara. Dalam penindakan ini, petugas menetapkan tiga orang tersangka dan mengamankan dua unit eskavator. Inilah ketiga tersangka yang diamankan Gakum KLHK saat melakukan penambangan batu bara ilegal di Bukit Soeharto, lokasi Ibu Kota Negara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga terkait dengan maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan Bukit Soeharto. Sebelumnya petugas mengamankan 11 orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, namun dari hasil pemeriksaan petugas menetapkan tiga orang tersangka, salah satunya sebagai penanggung jawab lapangan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa dua unit alat berat jenis ekskavator. Rasio Ridosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa kegiatan operasi penindakan ini merupakan komitmen KLHK untuk mengamankan lingkungan hidup dan kawasan hutan di zona Ibu Kota Negara Nusantara. Di lapangan, jadi ada 11 orang yang kita amankan saat itu, ketiga orang ini kami lakukan adalah mereka berperan utama di lapangan. Kami tidak berhenti kepada tiga pelaku ini. Kami akan mendalami pihak-pihak lain yang terlibat. Tadi saya jelaskan, kami akan mendalami apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu sebagai pemodal maupun penerima secara ilegal atau penadah dari hasil kejahatan. Kami akan mendalami pihak-pihak lain yang terlibat. Terima kasih.